Ngomong soal lalu lintas dan jalan raya, ini korps lalu lintas Mabes Polri bersama lima pilar, yaitu Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenpora, Bina, Bapenas, dan Jasara Harja. Ya, kelima pilar ini mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menetapkan tanggal 31 Maret sebagai hari keselamatan berlalu lintas. Dalam rapat terbuka di gedung NTMC Mabes Polri Jakarta, korps lalu lintas Mabes Polri bersama perwakilan Kementerian Lembaga, pengamat transportasi, serta sejumlah ahli dan akademisi, mengusulkan penetapan hari keselamatan berlalu lintas pada 31 Maret mendatang. Usulan ini sebagai bentuk kampanye Polri pada masyarakat, khususnya generasi milenial, pentingnya menjaga keselamatan berkendara di jalan raya. Pemilihan tanggal 31 Maret bertepatan dengan puncak kegiatan Millennial Road Safety Festival. Tentu untuk berkelanjutan ini, ada suatu momen penting yang harus kita sepakati. Muncul ide ketika itu, alangkah baiknya kita menentukan hari puncak pelaksanaan di Linial Road Safety Festival ini, yang kita telah tetapkan pada tanggal 31 Maret di tahun 2019, kita usulkan sebagai hari keselamatan berlalu lintas. Dalam catatan Polri, tingginya angka kecelakaan sepanjang 2018 korbannya sebagian besar dari kaum milenial atau usia produktif, mulai 17 tahun hingga 34 tahun. Nantinya, hari keselamatan berlalu lintas akan disosialisasikan di tingkat kecamatan, kota, serta kabupaten seluruh Indonesia. Polri berharap langkah ini dapat mengurangi angka kecelakaan di Indonesia. Eko Budi, Jakarta